Melihatnya mungkin langsung mengingatkan Anda pada aneka jajanan yang biasa ditemui di pasar. Tidak salah, boneka Jafar memang singkatan dari boneka jajanan pasar. Berbagai jenis jajanan seperti lemper, bolu, getuk dibuat menjadi boneka-boneka lucu. Sahabat ragam, boneka Jafar dibuat dari ide untuk mengenalkan jajanan pasar kepada anak-anak lewat media boneka. Produsenya ada di daerah Bandung, Jawa Barat. Bahan utama yang digunakan adalah kain nilek. Untuk membuatnya, pertama buat pola terlebih dahulu. Setelah itu, tempelkan pola pada kain. Agar menarik, Anda harus memilih kain yang berwarna cerah dan menyerupai warna asli jajanan yang akan dibuat. Munting kain mengikuti bentuk pola. Jika bagian kepala, badan, dan kaki sudah dibuat, saatnya menggabungkan semuanya. Gunakan mesin jahit agar hasilnya lebih rapi. Selanjutnya, kulit boneka tinggal diisi dakron agar empuk. Maka boneka Jafar sudah bisa dimainkan. Ada banyak bentuk jajanan pasar yang dibuat. Sahabat ragam bisa menebak boneka apa saja. Ada lemper yang tersenyum, cenil yang centil, getuk warna-warni, bolu lucu, serta cakwe dan si putih mochi. Harganya mulai dari harga 36 ribu rupiah, sahabat. Di antara banyaknya makanan ala barat saat ini, jajanan pasar mulai semakin dilupakan. Namun, kehadiran boneka Jafar yang lucu dapat kembali mengingatkan betapa nikmatnya jajanan-jajanan pasar asli Indonesia. Masih tentang boneka. Kerajinan satu ini juga pasti disukai banyak orang. Tidak hanya lucu, kerajinan ini juga bermanfaat untuk membantu penerangan. Inilah boneka Lampion. Sahabat ragam, di balik berbagai bentuk karakter yang menarik, Lampion ini ternyata dibuat dari lilitan benang. Sebagai dasar bentuknya, gunakan bola plastik. Caranya cukup mudah. Pertama, siapkan bola plastik yang sudah ditiup. Lalu, lilitkan benang ke seluruh permukaan bola. Anda bisa menggunakan benang jahit biasa yang ada di rumah. Warna benang bisa disesuaikan dengan selera Anda. Yang terpenting, pastikan seluruh permukaan bola tertutup oleh benang ya. Jika sudah selesai, Anda bisa melumuri benang dengan lem bening. Jangan menggunakan lem putih, karena akan menutupi warna asli benangnya. Lalu, jemur bola benang hingga lem kering dan menyatu dengan benang. Setelah kering, saatnya menghias Lampion menjadi boneka-boneka karakter lucu. Tapi sebelumnya, keluarkan bola plastik dari lilitan benang dengan cara mengempes kainnya. Karakter boneka bisa dibuat dari kain flaner beraneka warna. Anda tinggal membentuknya sesuai pola masing-masing karakter. Seperti boneka Angry Bird ini. Jangan lupa, menempelkan mata dan paruhnya agar mirip ya. Jika ingin membuat karakter orang, Anda juga bisa menambahkan aksesoris rambut dan topi. Harga satu Lampion ini, mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 45.000. Membuat Lampion boneka karakter ternyata tidak susah. Namun, jika ditekuni, tentu akan memberi keuntungan tersendiri. Sahabat ragam, jangan kemana-mana. Usah jadah komersil berikut, kami masih akan kembali menemani Anda. Tetap di Ragam Indonesia.